Intro Pemirsa studi di luar domisili PDD Politek Negeri Bali Sukses mewisuda 159 mahasiswanya di halaman Gedung Kesenian Insinyur Soekarno Pelaksanaan wisuda kali ini merupakan yang keempat kalinya sejak kampus berdiri pada tahun 2014 Hadir dalam wisuda tersebut Bupati Jembrana Ibutuarta, Sekda Jembrana Imade Sudiada Serta beberapa pejabat di lingkup Pemkap Jembrana Koordinator PDD Jembrana Gede Gunatnya mengatakan Wisuda 4 tahun ini mewisuda 159 mahasiswa dengan kelar ahli Pratama Yang terdiri dari 17 orang konsentrasi pendidikan kantor depan 74 orang tata hidangan, serta 68 orang tata graha Sementara itu Direktur Politeknek Negeri Bali, Mande Mudina Memuji pelaksanaan akademik di AKN Jembrana Hal ini disebut sebagai berkat komitmen yang kuat dari Pemkap Jembrana Bila mana mampu dipertahankan, diakinkan PDD Jembrana akan mampu berdiri sendiri sebagai penguruan tinggi Bupati Jembrana Ibutuarta mengatakan Semua lulusan telah terserap di dunia kerja khususnya para wisata Diakinkan berharap para wisadawan mampu mengaplikasikan berbagai keterampilan Serta ilmu yang diperoleh untuk kemajuan Jembrana Ditambahkan saat ini Jembrana tengah fokus pengembangan sektor pariwisata Di antaranya membangun berbagai sarana penunjang wisata Saya rasa jelas kalau orang bilang itu Bahwa semakin banyak orang melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi Berarti pengangguran itu akan lebih banyak Jadi pengangguran intelektualnya semakin tinggi Padahal hal ini dengan anak-anak akademik komunitas ini Saya rasa mereka itu sudah hampir ini keempat Itu yang ketiga itu lumayan itu Hampir 80% sudah keterima di dunia wisata Bahkan dari itu saya rasa hal-hal ini tidak benar juga Semakin tinggi anak-anak itu bisa menyelesaikan Pendidikan itu ada di wisuda Semakin tinggi pula tingkat pengangguran yang ada di Jembrana Saya rasa itu tidak benar Sebagai pembinaan daerah Semoga apa yang menjadi impian warga masyarakat Jembrana itu Bisa cepat terkabul Jadi kita Jembrana ini mempunyai universitas Yang ada di Jembrana kan sudah mulai merintis Sekarang ini kan merintisannya Salah satu mahasiswa yang berhasil memperoleh nilai IPK tertinggi mengatakan Setelah dulu sendirinya akan langsung bekerja sesuai dengan jurusan Yakni di sektor pariwisata Tentunya saya ingin selalu berkipra dalam dunia pariwisata Hingga saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya Seperti itu Karena disini kan sektor pariwisatanya sudah mendukung Dan saya harap bagi pemerintah bisa mengembangkan sektor pariwisata tersebut Sehingga bisa mendatangkan wisatawan seperti di kabupaten-kabupaten lainnya Sejak berdiri pada tahun 2014 AKN Jembrana yang berdiri di Desa Balu Telah meluluskan total sebanyak 584 mahasiswa Pendekatan belajar vokasional ditekankan dengan proporsi 60% praktek Serta 40% teori Pada wisatawan tahun ini IPK tertinggi diraih Nikomang Ayu Mega Kartika Dengan nilai IPK 3,98 Pumas Jembrana